Oke, come back my channel Kali ini saya akan mempraktekan Alat sterilisasi Untuk alat-alat medis ya sobat-sobat ya Jangan lupa Like, Comment, and Subscribe ya Langsung saja kita ke TKP sobat-sobat ya Yuk Nah, ini adalah Alat sterilisasi untuk Alat-alat medis Bisa juga untuk steril Salon Nah, bagi sobat-sobat Ini sangat berguna sekali Dan sangat dibutuhkan untuk Sobat-sobat semua ya Nah, ini Merknya Corona ya Nah, ini Alat steril Yang satu pintu ya Oke Nah, kemudian kita lihat Di dalamnya ini ya Kita lihat di dalamnya Ada apa aja ini Nah, ini Ini Ada raknya ini ya Dua ya Nah, ini di atas Sama Kita taruh ininya Di bawah satu Kemudian Kemudian Ini Tombol powernya Kemudian ini Tombol Swick ya Nah, ini Tombol swicknya Disinfektannya Terus ini Nah, ini lampu indikator ya Kemudian ini adalah Temperatur Temperatur Kontrol ya Sobat-sobat ya Nah, ini Kemudian ini adalah Pembuangan Udara ya Jadi saat dinyalakan Ini udara akan dibuang Lewat situ Sobat-sobat ya Nah, ini Nah, ini Lampunya sendiri nih Ini adalah lampu Sterilisasinya Yang Mengandung Infrared ya Jadi Saat digunakan Ini Bisa Membunuh Kuman Bisa Membunuh Kuman Pada waktu Steril yang kita Tentukan ya Nah, ini Temperaturnya ini Lampunya ini Temperaturnya 120 derajat 120 derajat Celsius Ya sobat-sobat ya Ini temperaturnya Sampai 120 derajat Celsius Jadi Sangat panas Sekali Jadi Jadi Untuk Membunuh Kuman Langsung Mati ya Sobat-sobat ya Nah, kita Tutup dulu Ini ya Karena ini Kita akan Kita Nyalakan Oke Nah Kemudian Ini Sterilisasi Merk Corona Tipu RTP 20A Ya Nah, ini Volumenya Nah, ini Berkapasitas 20 liter Sobat-sobat ya Dan Power Supply-nya 220V Sampai 50Hz Ya Nah, kemudian Ini adalah Input Power-nya 300W Ya Nah, ini Dimension Nah, ini Kemudian Beratnya Ini adalah 7,5K Sobat-sobat ya Nah Oke Langsung saja Kita Nyalain Alatnya Sobat-sobat ya Nah Caranya Ini Kita Colokan Dulu Ini Kabel Power-nya Ke saluran Listrik Ini Sambungan Listrik Sobat-sobat ya Nah Kemudian Tinggal Kita Tekan Tombol Power-nya Ini Sobat-sobat ya Nah Kita Tekan Ini Kita Tekan Tombol Power-nya Kita Tekan Tombol Power-nya Lampu 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 Indikator Akan Menyala Pada 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 Sterilisasi Ya Sobat-sobat ya Nah Ini Waktu Sterilisasi Ini Berbeda-beda Bahannya Sobat-sobat ya Nah Itu ada Khusus untuk Gunting-gunting Waktu Kurang lebih 45 Menit Sobat-sobat ya Dan Kain Itu Di 60 Menit Atau 1 jam Sobat-sobat ya Oke Oke Sampai Sampai Disini dulu Saya Mempraktekan Cara Mengoperasikan Alat Sterilisasi Corona Merk Corona Sobat-sobat ya Ya Jangan lupa Jaga Kesehatan ya Kemudian Nah Bagi Sahabat-sahabat Yang Membutuhkan Alkes Alat-alat Medis Atau Kedokteran Nah Ini ada Autoclav 50 Liter Ya Tipenya LS 50 LJ Ya Nah Ini Merknya Nah Ini Di dalam Ini barangnya Kemudian Nah Ini sterilnya Kemudian Ini adalah Infant Warmer Ya Pemanas Bayi Ya HKN 90 Nah Kemudian Ini Infant Inkubator Ya Ini Banyak Ditemukan Di rumah sakit Rumah sakit Ya Ini Tempat Bayi Tempat Menaruh Bayi Ya Biar 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 hangat Sopat-sopat Ya Tipenya YP100 Ya Infant Inkubator Ya Sopat-sopat Ya Nah Ini ada Kursi roda 4-in-1 Ya Sopat-sopat